Hai 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 halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yap bener banget ini tuh masih nuansa lebaran ya guys Masya Allah nah di kereta aku ketemu Mbak Mbak Indo Kita bye 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 karena kita mau berpisah sama nyemangatin Bye bye Nah singkat cerita aku udah nyampe stasiun Udah mau jalan ke rumah sakit Dan ini disingkat bener-bener disingkat ya guys ceritanya ini tuh Udah mau jalan pulang sama nyonya Ini kita rehat bentar aja karena lumayan lelah gitu ya Yaudah nih dan singkat cerita lagi Ini aku semuanya udah di stasiun nunggu kereta Arah mau pulang lagi Tuh keretanya sudah datang Alhamdulillah wa syukurillah Alhamdulillah keretanya sudah datang Saatnya kita pulang Nah kita udah di dalam kereta Kalau udah di dalam kereta ini Hawanya pengen tidur Tapi takut kebablesan gitu Pelik kalau sendiri takut kelabasan gitu ya Nah ini kita udah nyampe Mana ini Mau ketujuan pertamanya nyonya Gak tau mobilnya apa ya Udah lah Sebagai pembantu yang baik hati Ramah dan tidak sombong ini Aku akan mengikuti Nyonya dari belakang Ya iyalah orang nyonya yang nyoper Pokoknya kalau udah berpergian sama nyonya Harus siap siap Karena Karena eh karena Kalau sama nyonya itu Banyak banget tempat yang mau dituju Kalian gitu gak guys Majikan kalian gitu gak guys Nah itu tuh aku ngeliat Oh kak ada kunyit ya Ya gak sih Kunyit Emang orang Taiwan Hobi kunyit juga ya Buat apa mereka Buat jamu Nah itu udah jahe Ada kunyit Tuh Sebelah sana itu kunyit guys Nah ini Tiba di tempat Gak tau di tempat apa Pokoknya nyonya itu ngambil pesanan Yaudah lah Aku nunggu aja kan Mau turun gak Enggak Kataku yaudah Aku nunggu di atas motor Sambil videoin Oh iya Ngambil Apa Ngesel tempat tuh Nah itu tuh guys Aku salvok sama Ngeliat Kalung emasnya itu gede banget Ya Allah Sambil aku selawatin Semoga Gak tau kapan Ya bisa kebeli Amin ya Allah Dan ini tempat kedua Ini juga gak tau ya Lebih ke tempatnya apa Karena Banyak Apa Apa namanya Campur-campur gitu Barangnya Kurang tau juga ini Tempat apa Gitu ya Barangnya itu Unik-unik gitu Dibilang Eh gak ngerti lah nyonya Yang penting Ngikut aja Nah ini kita mau ngambil motor Motornya sebelah sana Jauh banget Dan ini kita lanjut Beli Rebung Nyonya tuh belinya Rebung yang Udah di mode rebus gitu Gak tau kapan Mau masaknya Beli-beli aja nyonya ini ya Padahal ya mas Kadang masak Kadang gak Dan ini ke tempat Selanjutnya Tempat makan Beli makan guys Karena ini tuh udah jam makan siang guys Oh ya guys Ngomong-ngomong ini tuh udah Di penghujung video guys Pokoknya Jangan lupa bersyukur ya guys Dimanapun kita berada Bye bye guys Jangan lupa bersyukur Jangan lupa bersyukur ya guys